Hadirin walhadirat rahimakumullah Kenapa kita perlu bertarekat? Kenapa kita harus bertarekat? Ini pertanyaan mendasar. Mari kita lihat, jangan berasumsi atau berpendapat, tapi kita harus menggunakan pemahamannya fara ulama dari kitab-kitab muqtabar, kitab-kitab yang diakui kesohihannya. Yang bersumber dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Apa bertarekat itu? Tarekat dalam bahasa Arab, toriqoh artinya jalan atau metode. Ada dua makna. Toriqoh artinya jalan. Yang kedua, toriqoh artinya metode, cara. Toriqoh menurut definisi atau istilah ilmu tasawuf adalah Al-amalu bis syari'ah. Menjalankan syariat Islam. Jadi bertarekat itu menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu terdiri dari tiga disiplin ilmu. Yang pertama disebut ilmu tauhid. Ilmu tentang keimanan kita. Ada enam poin iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, hari akhir, kodoh dan kodar. Itu ilmu tauhid. Yang kedua syariat itu adalah ilmu fiqih. Ilmu tentang aturan, tata cara ibadah. Poinnya ada lima. Membaca dua kalimah syahadat. Melaksanakan sholat. Kemudian mengeluarkan zakat. Puasa di bulan Ramadan. Haji bagi yang mampu. Lima poin dari Islam. Fiqih yang utama. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang hati. Bagaimana cara membersihkan hati. Jangan sampai hati kita seperti tong sampah. Kotoran aja. Buruk sangka kepada orang lain di hati. Kebencian di hati. Hasad, iri dan dengki di hati. Ria di hati. Cinta dunia di hati. Hati kita jadi tong sampah. Maka oleh sebab itu dalam ilmu tasawuf. Bersihkan hati. Dari seluruh penyakit-penyakit hati. Lalu yang kedua. Dan dani hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat sabar, tawakal, ridho, ikhlas. Mahabah, cinta kepada Allah. Dan dani hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Nah, bertarekat adalah mengamalkan syariah. Syariah ada dalam tiga disiplin ilmu. Tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu tambahan. Kita luruskan pemahaman. Dianggapnya tasawuf itu ilmu tambahan. Ilmu tasawuf itu ilmu inti. Ilmu tasawuf itu ilmu pokok. Ruknun min arkanidin. Satu rukun dari rukun agama yang lain. Tauhid, fikih dan tasawuf disebut arkanudin. Rukun agama. Rukun itu penting atau tambahan? Penting. Seperti bangunan masjid ini. Tuh, tiang. Tiang itu ruknun, rukun. Kalau tiangnya dibongkar kira-kira gimana masjidnya? Roboh. Jadi, Tauhid, fikih dan tasawuf itu adalah Arkanudin, rukun agama kita tiga. Tauhid, fikih dan tasawuf. Bukan ilmu tambahan. Tapi ilmu pokok, ilmu inti. Lalu, Mengamalkan syariat Tahta riayat Al-arib billah minan nihayah. Mengamalkannya bukan asal ngamalkan. Bukan asal ngamalkan ilmu tauhid. Bukan asal ngamalkan ilmu pikih. Bukan asal mengamalkan ilmu tasawuf. Tahta riayati Al-arib billah minan nihayah. Di bawah asuhan, di bawah bimbingan, Seorang Al-arib billah. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Jadi, jangan asal, asalan. Serius! Di bawah bimbingan seorang Mursid Al-arib billah. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Yang ma'rifat kepada Allah itu seperti apa? Orang yang sudah mencapai hakikat. Disebut Al-Muhakik. Mursid itu Al-Muhakik. Al-Muhakik artinya orang yang menemukan hakikat. Al-Muhakik artinya orang yang mencapai hakikat.